Selamat pagi kepada yang terhormat Bapak Ibu Dosen dan Guru Penguji Ujian Kinerja PPG Dalam Jabatan 2023 Perkenalkan, nama saya Poncoli Kopriono, Guru IPS di SMP BPK Penanggung Tasik Malaya Yang beralamatkan di Jalan Selakaso No. 63 Kelurahan Bila Negara, Kecamatan Jihide, Kota Tasik Malaya, Provinsi Jawa Barat Sekaligus sebagai mahasiswa PPG Dalam Jabatan 2023 LPTK Universitas Siliwangi Tasik Malaya Pada hari ini, Senin, tanggal 4 Harp 2024 Saya akan melaksanakan ujian kinerja di SMP BPK Penanggung Tasik Malaya Prati pembelajaran ini saya laksanakan pada kelas 8B SMP BPK Penanggung Tasik Malaya Dengan materi, dampak positif penjajahan di berbagai bidang kehidupan di Indonesia Model pembelajaran yang saya terapkan di sini yaitu model pembelajaran problem-less learning Demikian adalah ujian kinerja yang saya laksanakan Mohon maaf masih banyak keterbatasan Selamat menyaksikan Terima kasih 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 Indonesia, tapi ada sesuatu hal yang jauh lebih penting atau tidak salah penting dari tujuan pembelajaran ini yaitu apa? manfaat oke, jangan biarkan apa yang kita dapatkan pada pembelajaran hari ini, hal-hal positif nilai-nilai positif yang kita dapat pada pembelajaran hari ini jangan biarkan hanya berhenti di ruang diskusi saja jangan hanya berhenti di ruang kelas ini saja oke, tapi kita bawa dalam kehidupan kita sering nah, terkait dengan ini siapa yang bisa mengambil nilai positif atau pelajaran positif yang bisa kita dapatkan melalui materi yang sedang kita di sini, ya ini salah satu contoh pembelajaran yang bermakna bahwa belajar IPS itu sesuatu yang tidak berguna padahal materi IPS itu ada pentanya langsung dalam kehidupan kita, ya contohnya hari ini, nah nah, sekarang kalau saya tanya siapa yang bisa menemukan nilai positif atau pelajaran positif yang bisa kita ambil dalam materi pembelajaran hari ini dan adakah hal-hal yang bisa kita bawa dalam kehidupan kita sekarang siapa yang mau jawab? kita harus berpikir secara positif oke, kita harus berpikir positif ada lagi? ada lagi? kira-kira materi apa? pelajaran apa yang bisa kita ambil? bahwa dalam keadaan terburuk pun kita masih dapat mengambil dampak dan visi positifnya oke, luar biasa ya oke, jadi dua orang penggerani ya yang lain ditunggu angkat tangannya ya oke, benar ya jadi, pelajaran positif yang berharga pada program hari ini adalah bahwa walaupun dalam keadaan yang buruk sekalipun selalu ada hal baik yang bisa kita ambil dan ini adalah sesuatu yang patut kita syukuri hal ini saja sudah terbukti oleh bangsa dan negara Indonesia Indonesia berhasil mengambil akar pahit dari penjajahan walaupun penjajahan itu sangat-sangat menyengsarakan bangsa Indonesia tapi tokoh-tokoh nasional, terutama masyarakat Indonesia berhasil ya, mendapatkan sesuatu mengolah sesuatu dalam peristiwa penjajahan itu dimanfaatkan dan kemudian diolah, ya kan dikembangkan sehingga membawa bangsa Indonesia kepada kemerdekaan ya, jadi hal-hal yang didapat waktu zaman penjajahan diolah dengan baik oleh bangsa Indonesia sehingga membuat Indonesia menjadi negara yang semakin maju semakin berkembang seperti sekarang ya, baik ini salah satu tip ya bahwa materi itu bukan sesuatu yang terpisah dari kehidupan kita ya, materi PES itu adalah sesuatu justru yang berkenaan langsung dalam hidup kita baik itu adalah contoh ya, manfaat dari materi pembelajaran hari ini ya kalian harus belajar, kalian suka main Mobile Legends betul kan banyak yang suka main Mobile Legends bapak teringat kata-kata motivasi atau post dari hero Mobile Legends ya itu Brody, gitu kan Brody pernah menatakan begini ya kesakitan ini adalah bukti bahwa aku masih gitu ya kan dari kata-kata ini tersirat, ya kan tersirat suatu rasa syukur yang luar biasa walaupun menderita, walaupun kesakitan tapi dia merasa bersyukur dia masih, artinya dia masih bisa bertahan hidup dia masih bisa melakukan sesuatu dia masih memperjuangkan sesuatu ya kan ini sesuatu walaupun sakit tapi ada hal positif yang bisa dan matuh disyukuri dan ternyata rasa syukur itu ketika kita perjuangkan dapat membawa kita ke dalam hidup yang lebih maju betul ya baik, itu sederhananya ya tentang manfaat pembelajaran hari ini setelah ini ada apa lagi ya oke, baik, kita sudah mulai menemukan pada bagian pembelajaran inti ya kalian lihat di sini ini adalah rangkaian pembelajaran oke, tapi bapak jelaskan di sini secara singkat saja jadi aktivitas pembelajaran kita hari ini seperti bapak bilang, tadi pertama bapak sudah mengirim instruksi pembelajaran hari ini di GCF bisa ada LKPD, tempat kerja peserta didik kemudian ada link retest, posttest, dan lain sebagainya lengkap ada di GCF gitu ya kemudian setelah ini, nah ini dia ya kegiatan pertama kita nanti setelah ini kita masuk langkah pertama orientasi masalah nanti bapak akan menjelaskan sedikit ya sedikit materi secara umum tentang dampak positif penjajahan bangsa barat di Indonesia tapi bapak menariknya secara lebih dekat lagi terutama di tasik malanya ya nanti nah kemudian setelah orientasi masalah kalian akan duduk berkelompok akan mendapat materi masing-masing setiap kelompok lalu kalian berdiskusi, mencari informasi dan bapak ikut keliling kelompok per kelompok untuk membimbing, membantu kalian ya oke, barangkali kalian ada pertanyakan dan lain sebagainya setelah itu kita masuk ke langkah berikutnya langkah keempat dan langkah kelima ya menyajikan hasil karya dan menganalisis serta mengevaluasi hasil karya jadi nanti kalian presentasi setiap kelompok dan kita akan melakukan informasi bersama setelah itu kita akan membuat kesimpulan dan refleksi ini melalui plus point ya tapi kita akan melakukan ini setelah kalian mengerjakan soal post-test soal post-test dikemas dalam bentuk game labirin sejarah tiga aspek yang dinilai pada pertemuan hari ini yaitu sikap, pengetahuan, dan keterampilan ya di sini sikap yang dinilai ada tiga sikap ketahatan, kepedulian, dan keberanian ya ketahatan itu yang dinilai adalah ketepatan kalian mengumpulkan tugas di KCR kemudian untuk kepedulian ditunjukkan dengan saat kalian presentasi dan diskusi yaitu kalian menyimak, mendengarkan dengan seksama ya dalam proses diskusi dan juga presentasi kemudian keberanian ini adalah berani menyampaikan pendapat dan berani tampil ke depan ya ini nilai keberanian kemudian untuk kekampilan yang dinilai ada dua yaitu kemampuan presentasi dan juga hasil karya kalian yang berdamping ke simpografis atau post-test dan terakhir, pengetahuan dinilai melalui pre-test dan post-test ini apakah yang ditanyakan kalau tidak bisa lanjut kita lanjut ya oke baik nah kita sudah masuk pada bagian ini ya tadi Bapak mengatakan bahwa Bapak akan menyampaikan materi tentang dampak positif penjajahan bangsa barat di Indonesia terutama kita tarik di lingkungan yang ada di sekitar kita berarti dimana? di Tasikmalaya pertanyaannya di Tasikmalaya ada nggak peninggalan bangsa barat di Tasikmalaya? ada ada oke contohnya apa? Jembatan Sirahong Jembatan Sirahong ini apa yang kalian ketahui tentang Jembatan Sirahong? ada ada apa kira-kira siapa yang mau jawab? oke apa manfaatnya hari dari Jembatan Sirahong? Jembatan yang menghubungkan dengan Jembatan Sirahong oke Jembatan Sirahong ini adalah jembatan yang menghubungkan ya wilayah Tasikmalaya dengan Ciamis nah ini baru perolongnya yang disampaikan tadi masih ada hal yang bisa kita ambil manfaat dari Jembatan Sirahong ini kalian bisa mengambilnya dari segi ekonomi, sosial, bahkan politik, atau dari bidang yang lain siapa yang berani mengambil kesimpulan disini? kegunaan Jembatan Sirahong manfaatnya kalau di jaman sekarang sudah jelas banget ya jadi tempat wisata nggak sih? iya nggak suka buat kotok-kotok, sosial di Jembatan, jadi tempat wisata sejaman iya nggak? nah kalau dari segi ekonomi bisa nggak? bisa bisa contohnya apa? bisa memperlancar jalur jalur betul bisa memperlancar mempermudah jalur perdagangan kalau jalur perdagangan lancar berarti bisa meningkatkan perekonomian baik bagi masyarakat Tasikmalaya maupun Ciamis itu dari ekonomi kalau dari sosial kalian masih ingat nggak? waktu itu Sirahong itu pernah ditutup betul? tahun berapa itu? 2020 sempat kalau nggak salah buat kendaraan per motor ya tempat tahu buat keroda 4 ya karena punya usia begitu ya tau nggak? akhirnya ada keluhan dari masyarakat ya biasanya lewat sini jalan sampai ke Tasik ibaratnya cuma setengah jam darah gala dilarang sama kan PKI waktu itu ya kan? eh jadi muter jadi kemudian satu jam yang tadinya 30 menit nah ini kan menjadi persoalan juga ya nggak? berarti ini menunjukkan jembatan ini penting ya kan? nah ini baik juga kalau pemerintah mau menutup dulu ini berarti harus punya alat hati jalan lain misalnya ya kan? ini salah satu contoh gambaran umum bahwa dari peristiwa penjajahan ternyata ada peninggalan-peninggalan tertentu dan peninggalan itu ternyata memiliki manfaat ya bahkan bisa dimanfaatkan sampai hari ini untuk memperkenas material ini nah Bapak sudah siapkan video yang sangat kacau mari kita simak mudah-mudahan pikirnya aman ya kita mulai kita simak baik-baik ya halo Mr. Sebo halo halo Mr. Sebo bagi Mr. Sebo bagi Mr. Sebo mengatakan bahwa ada hal posibu dari penjajahan penjajahan jadi bagi siapa itu bagaimana termasuk dari istri ah soal itu benar sebagai manusia kita diajak untuk dapat mensyukuri bahkan dari hal yang tampaknya itu buruk oke baik kalau dari video ini udah jelas ya kita bisa menemukan hal-hal positif ya bahkan dari hal yang tampaknya menyakitkan penjajahan itu sesuatu hal yang bagaimanapun itu adalah sangat-sangat menyaksarakan dan hal yang negatif tapi sebagai manusia kita itu suatu realita yang tidak bisa kita tawar-tawar betul nggak kita tidak bisa menolak tapi ternyata itu kejadian nah ketika kita mengalami itu apa yang harus kita lakukan nah itu yang dimaksud kita diajak untuk mengambil hal positif hal baik sedangkan dari hal yang paling buruk sekarang nah disini di video ini tadi orientasi masalahnya jelas masalahnya apa kalian diminta untuk memecahkan masalah mencari dampak positif dari berbagai bidang kehidupan yang terdampak karena adanya penjajahan bangsa oke jadi setelah ini kalian ini sudah berkelompok ya kemudian kalian diskusi berbagi tugas siapa yang bagian presentasi bagian apa siapa yang bagian moderator dan lain sebagainya kalian berbagi tugas berkolaborasi kumpulkan informasi cari informasi kumpulkan informasi kalian tolak dan kalian analisis kemudian kalian keluarkan ke dalam bentuk apa tadi info infografis atau PPD atau power point ya paham ya tugas kalian motivasi ya nah kalian nanti setelah ini berdiskusi berkolaborasi temankan literasi kalian dengan berbagai mencari informasi dan siapkan kalau mau presentasi mau ngomong apa saja dan sebagainya apa yang perlu disampaikan ya sebelum-sebelumnya Bapak pernah menyampaikan hal-hal cara presentasi apa yang perlu disampaikan ya maaf selama kalian diskusi kemudian jika sudah selesai maka kemudian setiap kelompok presentasi ya Bapak akan keliling mengevaluasi pada kali ada yang bisa bapak bantu dan sebagainya waktu diskusi membuat karya dan mengenakan masalah waktunya Bapak kasih target antara 15 sampai 20 ya nanti waktu presentasi juga setiap kelompok waktunya 5 menit maksimal ya oke baik itu saja sekarang kalian bisa beraktivitas dalam pokok berkomunikasi berdiskusi dan berpulauan silahkan ini 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 5 5 5 Terima kasih telah menonton 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 Kalau bertanya, silahkan berikan buahnya terlebih dahulu. Oke, baik. Silahkan di simak. Bagaimana Gawai Indonesia yang menjadi negara yang maju karena peninggalan dari peninggalan negara-negara? Bisa dipanggil pertanyaannya? Dijawah boleh? Oke, silahkan saja. Bapak mengemas asesmen ini melalui game labirin sejarah. Mungkin kalian bisa tahu jawabannya. Tapi melalui game ini, kita diajak untuk belajar sesuatu. Bahwa mempunyai pengetahuan saja itu tidak cukup. Tapi kita harus berusaha dan menyusun strategi untuk sampai ke tujuan yang ingin kita lakukan. Ini pelajaran yang bisa kita ambil melalui asesmen. Post-test ini yang dikerjakan melalui atau yang dikumas melalui game labirin sejarah. Jadi, kalau kalian sudah tahu jawabannya, kalian harus perlu mencari jalan untuk sampai ke jawaban pilihan. Ini game online. Mirip seperti game yang biasa kalian mainkan. Atau Batman ya. Nah, itu ya. Oke. Bapak rasa itu akan menarik. Dan menantang. Tidak sederhana mengerjakan soal. Tahu saja tidak cukup. Ternyata kalian harus menyusun strategi. Untuk sampai kepada tujuan yang kalian sampai. Ini suatu pembelajaran yang bisa kita bawa dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke. Bagi yang sudah selesai. Selesai mengerjakan ini. Mengerjakan post-test. Kalian bisa masuk ke powerpoint berapa lagi? Ke plus point berapa? Kalian masukkan kode ini ya. Bapak sengaja evaluasi dan refleksi dari presentasi. Bapak lakukan setelah aktivitas ini ya. Oke. Kalian bisa masuk ke plus point ya. Di sini kalau sudah. Oke. Kita akan melakukan refleksi bersama. Sambil nanti Bapak lihat hasil kerjaan post-test kalian. Bapak akan lihat perkembangan dari pre-test dan post-test. Untuk post-test ternyata ada sedikit tantang. Bukan hanya segedar tahu jawabannya mungkin. Tapi harus ada strategi. Cara-cara, langkah-langkah yang harus ketemu. Untuk sampai ke tujuan. Kalian bisa masuk ke plus point Bapak. Ini kalau ini kalian bisa scan bangkot atau masuk ke plus point.app. Masukkan kode ini ya. Apa yang menarik selama proses pemecahan masalah? Pada saat kalian diberi masalah. Kalian diminta untuk mengucapkannya. Ya kan? Kira-kira apa? Ya. Apa hal yang menarik? Misalnya mungkin diskusi. Kalau bisa berbicara, berbagi ide. Begitu ya. Oke ya. Gampang. Ini memiliki dampak yang positif ya. Dengan berdiskusi dan sebetulnya kaktifan. Oke. Ini hal yang menarik ya. Oke. Kita lanjut ke point berikutnya ya. Tapi Bapak kasih bintang dulu semuanya. Buat yang menjawabnya gercep. Kita lanjut ke slide berikutnya ya. Oke. Apa pertanyaannya disitu refleksinya? Apa yang perlu ditingkatkan dalam proses pemecahan masalah? Kerjasama. Ya. Masih perlu ditingkatkan. Oleh itu bagaimana kalian refleksikan diri kalian dalam proses berdiskusi, berkomunikasi, berkolaborasi dengan teman-teman. Baik yang satu pokok maupun ya. Lebih luas lagi yaitu di dalam kelas ya. Antar kelompok. Baik ya. Rata-rata kerjasama ya. Ketelitian ya. Kerja keras. Ada yang harus perlu bekerja lebih keras lagi ini ya. Oke. Mantap ya. Oke. Baik kita lanjut ke refleksi berikutnya. Terima kasih yang sudah menjawab dengan kerja. Dapak bintang. Kita lanjut ke slide berikutnya. Nah ini dia terakhir ya. Ungkapkan ya. Ungkapkan perasaan kalian melalui emoti ini ya. Bagaimana perasaan kalian selama proses belajaran? Gambarkan perasaan kalian melalui emoti kan berikutnya. Wah banyak sekali yang senang ya. Ada tujuh. Wah ada delapan. Bersemangat. Seru. Ada yang merasa kesulitan ya. Luar biasa ya. Nah ini suatu hal yang membanggakan buat Bapak ya. Bapak tertanjung ya. Oke. Baik. Ya. Bapak melihat respon positif kalian yang luar biasa. Untuk sebagai penutup ya kan. Mari kita simpulkan pembelajaran kita hari ini. Siapa yang bisa membantu menyimbulkan kesimpulan pembelajaran hari ini? Bisa dari materinya atau dari proses pembelajarannya? Siapa yang bisa membantu? Apa kesimpulannya? Kesimpulan materi untuk pertemuan hari ini? Oke Lukas. Apa Lukas kesimpulan? Walaupun kita senang juga dalam peserta yang berikutnya. Kita harus menyimbulkan bahwa dua orang akan membelajaran. Kita harus menyimbulkan kesimpulan. Oke luar biasa. Itu bukanlah dua Lukas ya. Oke. Terima kasih. Kalian benar-benar ya. Akhirnya bahwa melalui pembelajaran hari ini. Kita dapat menarik kesimpulan bahwa dari hal yang kelihatannya tampak buruk sekalipun. Selalu ada hal yang bisa kita ambil. Untuk pemajuan perkembangan diri dan hidup kita ya. Baik sedikit refleksi dan evaluasi dari Bapak. Ya tadi bakal lihat hasil karya kalian tadi luar biasa. Yang unik-unik, kreatif, berkualitas, berbobot dari sisi misi. Pememasannya juga kreatif. Dan kalian menyampaikan informasinya juga sangat baik. Ya walaupun ada beberapa yang masih belum pede. Kemudian ada yang terlalu pede juga ya. Hingga bukan berlalu pede ya. Aku percaya dirinya bagus ya. Jadi membawa dirinya juga sangat bagus ya. Bapak sangat mengapresiasi. Langkah demi langkah kalian menyelesaikannya dengan baik. Walaupun masih dalam kepatasan. Biarlah itu menjadi proses pembelajaran kita. Kita perbaiki pada pertemuan sebelumnya. Pertemuan selanjutnya ya. Pertemuan selanjutnya kita akan bahas tentang perlawanan terhadap penjajahan di negara kita Indonesia. Ya itu adalah materi yang kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Dan terima kasih. Mohon maaf kalau ada banyak kekurangan dan keperbatasan. Hari kita tutup perempuan hari ini dengan doa. Sebelum berdoa Bapak mau menutupnya dengan quotes ya. Seperti yang Bapak bilang tadi. Selalu ada hal baik ya. Dibalik sesuatu yang bahkan terlihat buruk sekalipun. Tetapi tetap bersyukur dan mintalah pertolongan punan. Baik terima kasih. Mari kita tutup dengan doa siapa yang mau memimpin doa. Oke JJ. Sebelumnya mari kita tepuk tangan buat kita. Mari kita siapkan hati. Selamat teman, saya berdoa. Selamat datang dulu. Terima kasih. Selamat datang di hari ini. Saya akan bila-bila saya akan melakukan perlawanan hari ini dengan baik. Ya Tuhan, kiranya semua perlawanan yang paling belajar hari ini dapat diterapkan di rumah kemungkinan hari ini dapat kesimpulannya yang terbaik. Tuhan, berkati juga kami yang berkati-kami bisa kami selamatkan di perjalanan. Juga berkati kesehatan, berhubungan sedang belajar kami dan juga kami. Saya berdoa. Amin. Oke, terima kasih. Selamat datang. Selamat datang. Selamat datang. Selamat datang. Terima kasih. Terima kasih, Pak Bonco. Sampai jumpa. Oke, terima kasih. Sampai jumpa.